Penggunaan tanda plat nomor kendaraan warna putih resmi diberlakukan di Sumatera Selatan, khususnya di kota Lubuklinggau saat ini. Perubahan tersebut berimbas dengan sejumlah pengrajin di kota Lubuklinggau yang mulai ramai pesanan. Usaha pembuatan plat kendaraan milik Bagong berada di kelurahan Lubuklinggau Ilir, kejamatan Lubuklinggau Barat 2, tepatnya di depan stasiun kereta api Lubuklinggau. Sejak adanya aturan plat kendaraan berwarna putih, sejumlah warga mulai memesan plat kendaraan model baru tersebut. Bagong, selaku pemilik usaha ini mengatakan pesanan plat berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam dengan dasar putih sudah mulai diterima sejak awal Juli lalu. Setiap harinya ada saja warga yang datang untuk memesan plat kendaraan model baru tersebut. Untuk pengerjaan plat ini sendiri tidaklah rumit, paling lama satu hari pemesanan bisa langsung jadi. Harga mulai dari 30 ribu rupiah untuk plat kendaraan roda 2 dan 100 ribu rupiah untuk roda 4. Iya sudah mulai, sudah mulai ya Pak? Sudah mulai begitu rame nih ya. Oh belum begitu rame. Secara bertahan. Secara bertahan. Sejak kapan Pak sudah mulai banyak yang pesan Pak? 2 minggu atau berapa? Kaling waktu ditetapkan itu kan, waktu Juni berapa itu? Juni apa Juni itu? Oh mulai Juni kemarin. Awal Juni ya? Ya sudah ada yang mulai bikin. Oh sudah yang besar. Kalau setiap harinya berapa Pak? Enggak tentu mas. Sejauh ini tidak ada perbedaan plat baru ini dengan plat sebelumnya yang dibedakan di warna dasarnya saja. Tri Hajari ya, PAL TV.